Halo semua selamat datang di channel Gepermain dan kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Karina yang terbaru di meta sekarang dan kita tau banget guys ini si Karina bisa nahan damage basic attack yang rata-rata itu hero basic attack itu roll MM karena skill satunya jadi kalau kalian ketemu nih macam Moskov, Cloud, Beatrix, Wanwan daripada pusing nih nahan basic attack mereka di late game pakai Karina tapi skill satunya aktif karena skill satunya ini imun basic attack dan skill 2 nya ini untuk jarak deket ya untuk ngasilin mark dan ngedamage musuh juga buset si Amon nya di bawah sini oke dia level 4 gue level 4 juga tenang kita sambil main tarik ulur cuman guys kita nggak bisa imun dari basic attack dan ultinya Amon karena itu magic damage skill 2 basic attack dot langsung hilang dia si Amon nya pas banget kita dapetin pasif kita yaitu pasif true damage nya untuk Karina ya dan intinya ulti Karina itu nggak seribet eh Martis yang harus ngelas hit intinya kalau kita ulti nih kan nempelin mark nih eh ulti gua cooldown dan kalau kita ngekill itu bakal ngereset cooldown untuk ulti nya nggak mesti kita yang ngekill temen kita pun kalau ngekill hero yang kita tempelin mark pas kita ultimate kayak gitu tuh walaupun temen kita yang ngekill kita masih bisa bikin ulti nya ini kereset cooldown nya jadi 0 detik nggak kayak Martis yang harus last hit Karina yang penting dia ulti bakal nempelin mark nah itu yang ngekill temen kita yang ngekill itu bakal bikin cooldown ulti nya reset jadi 0 jadi enaknya itu Karina ya gitu ya dan untuk cuplikan sebelumnya gua main Karina juga ya kita tuh kalau misalnya main damage juga bisa Karina yang di gameplay cuplin kali ini gua mainnya pake Karina full damage pake calamity dan holy crystal sebagainya lah pokoknya ya cuman kelemahannya kalau main Karina full damage begini emang damage nya sakit cuman kekurangannya tuh yang pasti adalah defense nya rendah dan damage musuh tuh kayak gitu tuh itu langsung bikin kita setengah darah tapi kalau kita berhasil balikin moment ya enaknya build damage tuh siapapun yang kita burst pasti modar karena damage through damage nya ini itu berdasarkan dari total magic power nya Karina tuh jadi kalau misal Karina nih dibikinin build magic itu Karina through damage nya gede cuman gitu tipis makanya kenapa gua saranin mungkin di gameplay yang di video ini gua mainnya Karina versi semi tank jadi pake concentrated dan pake holy crystal tuh kayak gitu tuh moskov ngedamage gua kan basic attack pake build corrosion DAS golden stuff itu semua gak bikin kita tuh kena damage karena immune skill 1 kita cuy dari basic attack mereka makanya ini Karina nih hero underrated hero yang jarang keliatan tapi jujur worth it banget di meta sekarang cuy pusing lawan one-one pusing lawan Beatrix Cloud Moskov ya udah skill 1 Karina solusi sekali itu karena kan kita tuh selalu kayak galau ya pake jungler ribetnya tuh lawan mm karena mm tuh sakit banget di late game nah solusi banget emang ini musuh mau se ngeri apapun damage nya mau sekenceng apapun attack speed nya kalau lagi di skill 1 sama Karina gak bakalan masuk damage kecuali mungkin kayak natan ulti Brody damage magic macam Amon nah itu tetap masuk makanya gua bakalan respect guys gua bakal respect bikin itu namanya radian armor karena damage ulti Amon tuh yang gini-gini nih itu kalau kita di ulti ya walaupun gua lagi skill 1 itu bakalan tetap masuk itu badangnya uh hampir ngekill 2 dia ya kita balik dulu buset ada badang ada Amon ada ulti kufra juga udah keluar 1 rt semua ya kan keluarin ultimate atau keluarin skill ya dan gua pake flame retribution nah ini fungsinya ini buat nurunin damage Amon tapi naikin damage Karina kita naikin itu berdasarkan dari total level mereka pas kita retri begini nih tuh itu damage kita naik 100 point kalau level 15 kalau level masih rendah yang mungkin cuma 80 atau 60 itu ditarik damage nya musuhnya nih kayak gini kita lihat tuh tuh itu si lihat lihat itu Moskov guys kita triple kill divisi ketek terus darah kita gak ngurang ini salah satu emang jangger yang gua lagi pake banget sekarang kalau ketemu Moskov Cloude ketemu Beatrice Wanwan ya Wanwan pun nggak bisa skill 1 eh nggak bisa skill 1 nggak bisa basic attack kita kalau lagi imun kayak gitu ya ini adalah hero yang emang kalian boleh banget pake di bulan Maret nanti dan push nanti di akhir season soalnya kan bentar lagi nih mau reset season mungkin sekitaran 23 hari lagi kalau nggak salah atau 24 hari lagi tiga minggu lagi dah jadi ya saatnya mungkin kalian kalau dapet giliran jadi jungler nah ini hero solusi makanya kenapa Karina ini mungkin kurang favorit karena emang cuma bisa jadi jungler ya nggak kayak fredrin yang bisa jadi jungler bisa exp lane bisa jadi roamer juga karena itu cuma bisa cocoknya di jungler kalau di exp lane dia kurang di mid lane juga nanggung di god lane juga lebih lebih ya kan apalagi jadi roamer ini orang nggak bisa ngecece nggak bisa nge taunting susah makanya dia mungkin kurang populernya gara-gara dia itu harus jadi jungler ya alasan dia pun kenapa harus jadi jungler tuh nggak ada lain nggak ada bukan karena emang biar dia cepet farming leveling item biar nanti bisa galakin musuh udah gitu kan cepet nih rotasinya gara-gara skill satunya speed up udah gitu speed up imun juga lagi kita maju dulu coy ada retri merah kita udah pakai skill 1 basic attack skill 2 juga tahan dulu ulti kita udah keluarin nice udah mati juga temen musuhnya dan cooldown kita kereset coy nih liat ulti gua nih kita pakai ya nih harus kita kill nih Kagura guys tuh marknya ada tuh huruf V nah itu kita kalau nggak kill cooldown ultinya nggak bakalan kereset liat jadi masih jalan 10 detik buset nyala badang tapi kalau dia ulti yang gua tahu dia masih tetap bisa nge damage kita sih karena itu walaupun badang itu ultinya basic attack effect cuman karena itu skill damage harusnya ke satu kita nggak bisa imun dari itu sih cuman bisa imunnya tuh basic attack dia doang jadi hero-hero yang basic attack nya itu fisikal dan yang mainnya basic attack rata-rata itu hero mm fisikal nah itu yang bisa kita tahan itu doang karena gua jarang banget guys liat mm tipe magic yang main kayak Kimi atau Nathan walaupun sih nggak bakalan kayak ibaratnya harus mm fisikal ya ya mm magic pun nggak masalah sih cuman yah counternya buat Karina tuh ya bukan mm yang tipe fisikal tapi tipe yang magic kayak gitu lah kurang lebih ya moga kalian bisa paham kalau alasan kenapa bikin judulnya itu counter mm atau role yang lebih tepatnya asasin yang bisa nge-counter mm biasa kan mungkin mm ini jadi momok buat asasin di late game karena udah sakit di late game nah asasin kayak Karina nih aman tuh liat itu moskov basic attack gua nih nih liat nih nggak damage nya nggak masuk malah dia yang mati cuy itu moskov udah kayak buat ngocok ya guys udah kayak Eternity banget lah ya kenceng sekali tuh basic attack nya nggak ada rasa sama sekalipun damagenya emang sih gua bikin sky guardian gitu ya gua bikin juga yang namanya radian armor gua juga bikin concentrated dapet tapi gua bikin sky guardian cuy yang harusnya kan kalau dengan DHS itu tembus gitu kan dia bikinnya pakai build itu ya mengocok tuh lo kenceng ya kan basic attack nya cuma tembus-tembus ibaratnya cuman tembus-tembus gitu tapi masuk damage pun enggak ya itu hebatnya Karina ya solusi sekali guys buat kalian makanya gua suka banget guys bikin konten tuh yang kebetulan mungkin turnamen nggak pakai gua pakai gitu ya ya biar nanti kalian tuh kayak belum ketahuan nih hero ini bagus untuk lawan eme macam moskov claude kalo ketemu gua bakalan bikin sih tapi cuplikan gua yang tadi itu cuman ketemunya claude doang nah itu juga tembus tuh tembus tapi nggak masuk damage nya kayak basic attack nya keluar gitu kan cuman nggak tembus untuk masuk ke damage kita gitu loh nggak mengurangi damage kita eh darah kita maksudnya oke ada moskov di depan sana gua majuin dulu skill 1 udah nyala gua pun berani sih majuin moskov kalo basic attack dia lagi aktif or inspire kita di paksa gitu buat nge burst gitu kan ya nggak bisa masuk damage juga itu inspire kita itu loh oke kita ambil dulu ini buff Lordnya ini biar kita dapet gold dapet mega minion Lord bantuin muncul langsung ambil Lordnya let's go balik dulu kita balik di ulti moskov dong di ulti moskov guys lagi ambil itu wanderer oke mati juga itu si tamus gara-gara di tombak moskov sekarang dia apes banget nggak sih kita tadi kayak lagi mau ambil itu kena tombak si tamusnya mati gara-gara dimajuin sama moskov yang kelihatan posisinya tadi kita defend dulu tengahnya downloadnya udah muncul di atas bawah juga lagi ngedorong kita bisa sih dorong tengah atau dorong atas kayak lagi mungkin cobalah ya kita ke atas dulu cuy gua pingin ambil dulu nih momen untuk nge push tapi ini musuhnya di atas cuy ada dua orang di atas kita ambil jangga monster dulu nunggu udah kena refill juga retrimera ready mana juga udah mulai kekumpul kita udah bikin yang nama Twilight Armor lagi bikin Holy Crystal mau gajah sempet buset ke tombak moskovnya pas banget loh dari tadi guys ini emang cermat atau gimana itu ya moskov cakep banget sih emang lempar-lemparnya tuh buat nge-reveal buat ngambil itu hampir keambil lagi Lord gua tadi untung nggak lempar tuh si tombak moskov sip nunggu disini dulu sabar wih ada charge nya si kufra Oke siap nggak papa bos backup-an yang saat PT Trigil udah tigrinya sih bagus ini dorong-dorong kufra dong jangan terlalu depan nanti grill atau temen-temen saya kalian nggak bisa nahan demi mereka tuh yang bisa nahan damage mm2 saya guys jadi gue yang nahan badan ini nanti follow upnya entah dari Cecilion dari Brody ya pokoknya datang aja lah bantuin kita gitu ya Ups udah rame nih sudah rame sudah rame nih Oke set set Oke dikit lagi tuh nice mati dia oke matiin juga satu nice nahan badan Israel mamang tinggal push to red Holy Kristal jadi pas banget lagi jadi Holy nya itu di akhir-akhir lagi kayak pas banget udah selesai gitu ya buat kita ya Cuman udah keburu-keburu N nggak sih buset Oke buset gua gua masuk damage to red ini guys gua gua mati gara-gara damage to red bukan karena basic attack nya jadi yaitu gue nebe to red tiga kali apa-apa kali tadi Oke tinggal di basic attack aja nice jadi kurang lebih kayak gitu cuy untuk gameplaynya Karina jangan lupa guys untuk di like di share comment dan di subscribe channel game permainan dan see you guys on next video bye-bye semuanya sub indo by broth3rmax